Halo selamat siang, lagi kepingin nyemil yang gurih-gurih nih Tapi pengennya yang simple dan mudah dibuat Serta bahannya murah meriah Oke kita akan bagikan resep sosis selimut gulung Oke bahan-bahannya sangat simple dan mudah dilapet kayaknya ya Oke kita lihat ini bahan pertama tepung tapioca atau tepung aci ya Kita pakai sekitar 150 gram Ini tepung terigu kita pakai sekitar 3 sendok makan aja Ini sosis kita pakai 5 biji aja ya Ini merica bubuk Dan ini ada garam, kaldu bubuk dan gula pasir Secukupnya aja ya Dan ini daun bawang Kita pakai 2 batang Untuk sausnya kita pakai saus sambal ya Dan ini air panas Jangan lupa kita siapkan juga 1 butir telur untuk menggoreng sosis selimut gulungnya ya Oke langkah pertama daun bawang dicincang halus seperti ini ya Kemudian kita masukkan tepung kanji atau tepung aci ke dalam wadah Lalu tepung terigunya ya Merica bubuk Masukkan secukupnya Selanjutnya garam, kaldu bubuk dan gula kita masukkan juga Oke aduk-aduk hingga merata seperti ini Setelah itu kita tambahkan air panas Sedikit gemis sedikit ya Ini air sudah mendidih ya tadi Kita tambahkan seperti ini Nggak agak-agak mengental seperti ini Kemudian kita uleni menggunakan tangan hingga tercampur rata ya Seperti ini Kalau terlalu lembek boleh tambahkan sedikit tepung ya Agar dia tidak lengket Dan bisa kalis sehingga mudah untuk dibentuk Seperti ini Kita tamburkan sedikit tepung Agar dia tidak lengket ya Oke sudah selesai Sekarang waktunya kita bentuk selimutnya ya Langkah pertama kita taburi sedikit tepung Untuk agar tidak lengket di talenan ya Jadi kita pipihkan adonan seperti ini Menjadi tipis mirip selimut gini ya Selanjutnya kita ambil sosis Lalu kita gulung seperti ini Oke ditekan-tekan agar dia rapat ya Nggak terbuka selimutnya Oke kita potong bagian ujungnya agak rapi ya Seperti ini Sudah jadi Lalu kita sisihkan ya Selanjutnya kita bikin selimut lagi Kita tambahkan kalau masih kurang ya Oke kita bikin selimut untuk sosisnya Sosisnya Sosis selimut gulung ini Akan kita sajikan dalam tusuk sate ya Jadi nanti disajikan dalam tusuk sate Jadi dia memiliki bentuk yang cantik Untuk rasanya jelas enak dong Kita lihat aja ya Gimana nanti Penyajian sosis selimut gulungnya Oke setelah selesai semuanya Kita rebus air hingga mendidih ya Kemudian kita rebus Sosis selimutnya kita rebus Hingga mengapung ya Ini dia Sudah mulai mengapung Jadi kita bisa angkat satu persatu seperti ini Setelah didinginkan Kita bisa potong-potong Seperti ini ya sosisnya Kita potong Menjadi kecil-kecil Boleh agak-agak besar sedikit Juga gak apa-apalah Tergantung selera ya Ini dalam Eh apa Satu sosis selimut Tadi ya Dipotong-potong Bisa menjadi empat tusuk ya Jadi lumayan banget Bentuknya lucu Imut Rasanya enak banget Bahannya sangat murah meriah Tahu sendiri kan tadi Hanya dengan bahan sederhana Seperti itu Kita bisa membuat cemilan Yang enak untuk anak Ini dia hasilnya Sosis telur Eh sosis selimut Kemudian kita Pecahkan telur ya Ini nanti jadi Gorengnya digulung sama telur gitu ya Oke kita pecahkan Agar hemat telur Kita boleh tambahkan Sedikit air ya Dalam telurnya Jadi dia gak boros Oke kita tambahkan Kira-kira 3 atau 4 sendok lah ya Oke kita aduk-aduk Hingga merata Oke kita masukkan Dalam Wadah Seperti ini ya Boleh tambahkan tepung Kalau suka ya Kalau gak suka ya gak usah Cukup telur sama air saja Sudah cukup Kemudian Sosis digulingkan Dalam telur Seperti ini Baru digoreng ya Goreng Dalam minyak terpanas Seperti ini Gak merendam ya Oh ya teman Ada tips nih Agar hemat telur Dan minyaknya juga hemat Ada tips dari kita Yaitu Jadi sebelum dicelupkan Dalam telur Sebaiknya kita goreng Sosisnya Hingga kering dulu ya Jadi digoreng dulu Hingga kering Baru setelah Agak-agak kering lah Jangan terlalu kering banget Agak-agak kering Udah mekar gitu Lalu kita celupkan Dalam telur Itu nanti gorengnya Lebih cepat ya Dan pastinya Lebih hemat minyak Seperti ini kan Ini sudah saya goreng Lebih dulu Kemudian baru kita Baluri telurnya Hasilnya juga lebih Cantik Karena dia lebih besar ya Karena dia lebih mekar duluan Sebelum dikasih telur Jadi dia mekarnya Jadi dua kali Dan minyaknya juga lebih hemat ya Gak nyerep-nyerep minyak banget Beda kalau kita goreng Dicelup telur lebih dulu Beda Karena kita butuh Nyelupin ke telur Beberapa kali Baru dia bisa terlihat tebal Kalau digoreng dulu Sosisnya udah terlihat tebal ya Karena dia mengembang Waktu penggorengan pertama Baru kemudian kita celupkan Dalam telur Jadi nanti dia mengembang dua kali Seperti ini Bentuknya juga cantik ya Oke Siap untuk diangkat Sosis selimut gulungnya Tuh kan jadi banyak banget Padahal modalnya Sangat minim loh Oke deh Nanti saya tuliskan Berapa banyak modalnya Dan berapa keuntungannya Kira-kira ya Oke ini dia Sosis selimut gulung Ala mama punya cerita Yang enak banget Dan mudah banget Cara membuatnya Jangan lupa like Subscribe Dan share ke media sosial kalian ya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Selamat menikmati